Hai kegagalan yang berikutnya adalah program bohon kelak dari kelapa sayur ini lepas dari batok nah ini copot dari batoknya ini belum mati kita akan coba ini ditanam di media tanah mudah-mudahan akarnya sudah bisa menggantikan posisi dari nutrisi jadi pengalaman yang bisa diambil dari kasus kematian yang keempat ini jadi sebaiknya kelapa-kelapa besar seperti kelapa sayur ini kurang cocok dengan gaya nungging seperti ini karena di karena ukurannya besar dia tidak sanggup menopang menopang beban dari batoknya akhirnya rata-rata lepas terlalu kecil kecuali mungkin kalau daya topangnya yang penopangnya yang bagus mungkin bisa berhasil jadi sebaiknya untuk gaya expose nungging dengan kelapa topnya di atas dengan menggunakan bahan-bahan kelapa kecil Insya Allah yang sudah-sudah cukup berhasil itulah berbagi pengalaman dari program yang gagal dan ini banyak juga contoh yang gagal yang lainnya mudah-mudahan ini bisa lemah maaf bagi lekan-rekan khususnya Rekan-rekan perat pembelak demikian 11-13 ini adalah bahan bonkla jenis kelapa sayur yang mati karena proses pembusukan setelah di sayat mawar dan sebelumnya tebang ekstrim ini potnya akan dipakai dipindahkan pot bekas catnya itu ini akan dipindahkan kepada dengan media lain ini bahan dari masih jenis kelapa sayur yang akan disayat dibersihkan setelah ditengahkan ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton